Kalau Anda perhatikan, dalil dari maklumat ini adalah mengembalikan akal sehat sebetulnya. Karena negeri ini didirikan untuk menumbuhkan intelektualitas. Nah itu berulang-ulang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, mendirikan bangsa artinya memperbanyak intelektualitas. Tapi kita hari ini, kita dikepung oleh elektabilitas. Akibatnya kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan intelektualitas. Itu sebetulnya latarnya kenapa kita cekcok atau saya cekcok kemarin di ILC. Karena sebetulnya kalau kita periksa latar belakang atau segala macam asumsi dibalik kalimat yang dibuat tersamar itu, di dalam debat ini, masih-masih biar pada waktu itu berupaya untuk ambil perhatian publik dalam rangka menaikkan elektabilitas pasangan-perpasangan itu. Karena itu saya jengkel, saya bilang saya mau terangkan kata fiksi itu, supaya Anda tidak sekedar memakai kata itu untuk membuli lawan politik. Jadi saya menyelamatkan konsep itu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja sebetulnya prinsipnya. Tapi sekarang jadi lain soalnya. Seolah-olah ada latar belakang politik, ucapan saya ada latar belakang kebencian. Jadi kita hilangkan dulu itu, saya mau back to square one, bahwa ini negeri kekurangan intelektualitas. Karena itu kita ingin pulihkan intelektualitas itu. Nah, sudah-sudah waktu kita dorong reformasi ini, 20 tahun yang lalu, bulan Mei depan itu 20 tahun yang lalu, kan kita berpikir bahwa kita ingin demokrasi ini tumbuh berdasarkan kekuatan argumentasi itu. Karena selama Orde Baru, demokrasi ditutup, bukan sudah ditutup, dihentikan cara berargumen. Karena hanya ada argumen tunggal, yaitu argumen Orde Baru. Karena itu kita bilang waktu itu, kita ingin reformasi itu sifatnya total. Memang kita takut pakai kata revolusi pada waktu itu, padahal sebetulnya semua aktivis pada waktu itu. Ingin agar supaya ada perubahan kualitatif. Dari satu sistem yang otoriter ke sistem yang demokrasi. Untuk menopang itu, diperlukan investasi intelektual. Karena itu kampus ambil inisiatif untuk menghasilkan ulang cita-cita bangsa ini, itu mencerdaskan perubahan bangsa. Tapi oke, pada waktu itu mungkin debatnya kurang tajam, sehingga orang akhirnya menemukan kata yang agak lemah sebetulnya. Dari revolusi pergi ke reformasi. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi kita harus ingat bahwa dalil kita adalah pindah secara kualitatif. Dari cara berpikir otoriter ke cara berpikir demokratis. Cara berpikir demokratis adalah ajukan argumen kita debatkan di situ. Kurangi pelaporan yang enggak masuk akal. Nah sekarang, itu kita ulangi lagi tuh. Jadi sebetulnya, naskah ini hanya dimaksudkan untuk mengembalikan akal sehat sebagai satu-satunya mata uang di dalam perdebatan politik. Bukan seolah elektabilitas, bukan jumlah rekening yang ada di masing-masing partai, bukan tuker tambah kepentingan. Itu yang kita sebut sebagai dalil akademis yang diremuskan oleh teman-teman di sini. Jadi sekali lagi, itu latarnya. Dan Anda bayangkan misalnya kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, ya kok diuji apa itu? Yang tersangka adalah silogisme itu. Terus bagaimana rumusnya itu? Hakim, hai silogisme, ke depan Anda beri kesaksian itu. Jadi kekacauan itu sebetulnya yang mau kita bereskan hari-hari ini. Saya kira itu, pengantar. Terima kasih. Terima kasih, Bang Roki. Terima kasih.